Ini tandanya sudah laku, tandanya sudah laku Loh itu ya, seperti ini sudah laku 15 ribuan katanya teman-teman Ini 15 ribuan, tapi harus beli satu keranjang Yang atas, besar, yang bawah, kecil, bapak muda ya, campur ya 110, 120 per wadah ya teman-teman Pak, dari mana siapa? Dari Malang Pak Sinten Pak Hendrik Pak Hendrik, apa yang ada Pak? Apukat, tergopiro Satus Satu ada ya Satu keranjang Tidak beli durian Pak Tidak penuh Sama Ibu siapa ya? Sama Ibu Rika Ibu Rika sama Pak Hendrik ya Sama Pak Hendrik Dari Malang Sama putranya Berangkat jam berapa tadi? Tadi berangkat jam 3 Jam 3, sampai sini Jam 4 Jam 4 ya Tadi beli durian, wajib dicukit sepakat harga ya 50 Yang ini 125 Nah ini ya, satu karungnya apa ya? Satu karungnya ini Ini jadi dari atas ke bawah tembus kelihatan Karena pakai jaring Yang besar-besar 150 Yang kecil 125 Apukat, apukat seperti itu Pak? Minim itu 400 Oh 400 ya 4,5 ada suara Ini AB, ABC atau Ato? ABC ABC ya Nah itu kalau beli apukat tanya ABC Kalau ABC itu besar Sedang kecil ada semua Ya campur Pak ya? Ini sudah laku ini Pak Sinten Pak? Pak Zuhud Pak Zuhud Dari mana Pak Zuhud? Dari 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 Bawah Gedang ya Nah ini Pak Zuhud Nah ini Apa ke Laos? Laos Harga Piro biasa ini? Perkiraan Jai Oh jai Jai apa ini? Jai Jai Prit Lah Piro ada 1 kilo nih 13 Oh 13 ya Jai Prit per kilo 13 sama Di timur juga Tadi harga Rp13.000 Nah Piro ini Pak Satima Harga Rp25.000 Tapi bisa ditawar ya Bisa Ini Pak Satima katanya Harga Rp25.000 Ya Tapi bisa ditawar Seperti ini Punya Pak Satima dari Betung Jualan lokalan biasa Harga Piro ini Pak Tidak melok Punya Oh Rp15.000 Oh ini harga Rp15.000 Katanya teman-teman Oh ini harga Rp15.000 Ya teman-teman Perdurian Jadi bisa satu ikat seperti ini Bisa beli satu ikat seperti ini Perdurian harga Rp15.000 Rp150.000 Rp150.000 Berarti isi berapa? Isi 10 Pak berarti ya Kita buka biar tahu Si landa si teluk 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 Bagus Bagus ya Biar kita tahu Si landa ayo Buka Harga Rp20.000 Ya harga Piro Gitu lah Yang penting Oh barangnya Aku hilang ini Si beli apa? Iya Anu ya Plecerin Tuh ini Ini si landa Buka-buka Tuh ini si landa ya teman-teman Ini durian si landa Kan ini Tumpuk dari situ Biar tahu ini durian si landa Biar tahu ini durian si landa Biar tahu si Bismillahirrahmanirrahim Pak coba-coba Si landa si perut Si landa si perut Si teman ini Si coba-cocok Si teman ini Si coba-cocok Si coba-cocok Si coba-cocok Masuk tak? Masuk Waduh Si Si landa coba Biar tahu Jangan Sebetul 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 Si landa Lajat Pak Dari mana sampai Pak? Dari Petung Dari Petung Dari Malang Pak Sinten Pak Saya Alvan Alvan dari Malang Dari Malang Saya korban dari YouTuber Salah satu mas ini Diposting di YouTube Saya mencoba ke sini Bener enggak Ngomongan mas ini YouTuber ini Maka saya buktikan Saya berangkat di Malang Jam 3 Sampai sini Dari jam 6 Ya ternyata Bener Mas YouTuber ini Ya Sip Kita kan disampaikan Bos Dari Malang Siapa jenengnya? Widow Widow dari Malang Mas Mas apa jenengnya? Reza Mas Reza Enak si landak Mantap ya Tebel mas Ini loh Rp3.000-Rp5.000 Tapi harus dibeli semua Tuh ya teman-teman Rp5.000 Ini Rp5.000 Loh ini Rp5.000 Dari tempuran kemarin Pak Ini harga Rp5.000 Pergurian Harga Rp5.000 Rp5.000 Loh seperti ini Ini si manten ini Rasanya manis pahit Sip Silanda 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 Tidak Loh Loh Mas Coba mas pulang pulang ini kotak putusnya tunggu tunggu mari subscribe tapi dulu tidak subscribe dikit oh pandaan siapa ya mas apa jeninya mas Usman dari pandaan siapa ya Fikri Fikri sama mbak Vita kalau ini dari Surabaya Pak Sinten pak Pak Galio dari Surabaya mana pak Surabaya Selatan Surabaya Selatan sama ibu ibu Jesse ini bervariasi ada duran kasmin ini kasmin bagus-bagus ya ini si laron harga berapa ini Rp650 Rp650 semua itu ada yang ini kurang bagus pak banyak ya murah-murah Rp760 Rp650 dapat harga eh dapat berapa durian Rp650 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 berfarsi besar-besar kecil-kecil ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya berada di Pasar Buah Pasar Pan sebelah timur bagian tempat terpah remah ini jam 5 pagi nah ini ketemu lagi sama Pak Nur Hasan nah ini ya ini ada kemarin yang tanya singkong ini singkong ya singkong ini ada satu karung harganya Rp70.000 bobotnya antara Rp25.000 sampai Rp27.000 kilo ya ini bobotnya yang kemarin tanya singkong ya ini singkongnya Pak Nur Hasan iya Pak Nur Hasan dari Cengkrong Cengkrong biasanya nanti jualnya ini Pak Kebonagung Kebonagung ini Pak Nur Hasan ini yang kemarin tanya singkong ya jadi singkong disini bukan kiluan tapi saksakan harganya tadi tuh kurang lebih Rp25.000 Rp70.000 lalik-lalik dodo kiluan piro Pak Hasan biasanya nah itu seandainya kan jual seperti ini nanti seandainya jual kiluan harganya Rp4.000 lah seperti itu ya teman-teman ya monggo Pak Hasan ini peteng ya peteng masih peteng loh ini ada kunyit-kunyit harganya antara Rp40.000 sampai Rp50.000 satu wadah ya teman-teman Pak Sersat sekarang mulai banyak Sersat mulai banyak sekarang ini ada lu ada Sersat Sersat ini katanya harganya kisaran antara per keranjang dua keranjang ini Rp100.000 katanya ya jadi harganya kurang lebih per keranjang Rp50.000 sampai Rp70.000 per keranjang nah lu gak tau kalau kalau kedua ini ada kedua Sersat ya bu bu leke kedua dergo piro bu biasa nih bu leke kedua dergo piro biasa nih nah leke sak kedu biasa oh itu katanya kalau satu kedua harganya pernah lebih Rp60.000 ini ini peti harganya yang paling murah biasanya Rp5.000 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 Rp6.000 Rp7.000 yang paling bagus bisa sampai Rp15.000 ini ada Sersat Sersat ini dua piro bu biasanya warna-warnanya kalau siresat kalau ini perkiraan piro perkiraan piro 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 itu harganya Rp50.000 piro rata-rata harganya Rp50.000 per wadah Sersat ya lumayan mahal sekarang ini mulai agak siang mulai agak siang lho lho peti piro an peti bos ini ini lho ini peti harga peti katanya Rp5.000 Rp6.000 ya kisaran Rp5.000 Rp6.000 Rp7.000 nah ini Rp6.000 Rp7.000 seperti itu dapat ini teman-teman dapat 10 jadi bukan dapat satu ini tapi dapat 10 batang nah 10 inian harganya ini berarti Rp700 ini ada berapa 100 lah ini tidak ada oh ini kurang lebih satu ikat ini ada 100 lah 100 batang seperti ini lebih katanya dari mana Pak Pak Sarip dari mana Pak Sarip dari desa Kelaka dari desa Kelaka lah sampaian Pak Pak Sarip Jeningi Pak Amin Pak Amin Pak Haji Amin Pak Haji Amin dari Kelaka sama Pak Sarip dari Kelaka jualan peti baik semoga cepat terlaku Pak Tuh ini ada Laos Laos kunyit eh Pak Laos ini harga Rp50.000 sama seperti kunyit kunyit antara Rp40.000 sampai Rp50.000 Rp50.000 seperti ini kurang lebih Rp50.000 per wadah ini tandanya sudah laku tandanya sudah laku laku lagi kuncinya kunci ini Rp50.000 bogot oh ini satu karung kunci harganya Rp50.000 perkiraan kunci harganya Rp50.000 tapi bisa satu karung 15.000 satu kilo ada yang keripik gadung bervariasi teman-teman ini daerah antungan antungan ibu-ibu ayu-ayu yang cantik-cantik ini teman-teman itu ada yang besar ada yang kecil 80 harga tawar 80 itu ada nongko kalau ada yang mau beli jangan dibongkar dulu dibongkar dulu biar tahu biar tahu teman-teman agar nanti tidak kecewa seperti itu harga piro jari ini halo pak sob walaikumsalam ini ada jai-jai apa jai-jai apa jai imprit ini ada jai imprit ya teman-teman per kilonya 13.000 ya teman-teman ini jai imprit punya pak sob punya pasar buah apelnya 10.000 dapat 3 3 kresek seperti ini loh teman-teman ini apelnya bervariasi punya pak sob eh jambi yang ingin perat lah lah betul jambi pirawan jambi sewa apa sewa apa apa sewa murah ini hari ini murah ini 6 ular itu jambi 4 ikat 1.000 perat gak ada perat katanya teman-teman gak tahu apa yang pernah oh iya oh gitu ya baik monggo sob loh itu ya banyak durian loh durian loh seperti ini sudah laku ada nongko nongko ini peti sudah laku peti sudah laku nah nongko ini harganya antara 50 40 ya seperti itu ya ada nongko bubur ibu eh ibu eh gak apa oh gedang oler gopiro gedang ibu oler gopiro 10 40 oler berapa sesir 6 46 sesir ya teman-teman ya jadi nara masuk ngajak abi lebih ke orang yang terlo ibu nah itu rame-rame pasar buah pasar van gola apukat harganya tadi antara 100 110 120 per wadah ya teman-teman pak dari mana sampaian dari malang pak sinten pak hendri berangkat berangkat jam 3 jam 3 jam 3 jam 4 jam 4 tadi beli durian tadi beli durian wajib dicukit sepakat harga ya biar tau ya baik monggo-monggo oke iya penuh mobilnya saya tanya apukat apukat ya juga peti dapat harga berapa peti peti harga berapa tadi 70 70 1 berarti 7 ribuan iya iya 1 bak 100 ya murah biasanya 120 oke monggo buk ya itu yang dari malang katanya berangkat jam 3 pagi ini pasar tradisional pasar buah pasar pan atau ya ini ter terbesar sih di jawa timur kalau menurut saya teman-teman ya karena bervariasi mulai dari berbagai macam buah ada disini loh ya teman-teman loh ini ya apukat kalau apukat seperti itu harganya antara 100 110 120 per wadah apukat ya kalau besar ada durian yang kita ikatan jadi sebelum sepakat harga nanti dibolak-balik dulu biar tahu dalemannya seperti apa sepakat harga nanti dibeli seperti itu ya loh itu durian banyak ya ini juga ya teman-teman ini hari pasaran hari Sabtu tanggal berapa tanggal 3 kalau tidak salah ya di pagi hari jadi biasa teman jadi ya kalau sampai sini jangan ragu untuk menawar jangan ragu untuk apa berinteraksi sama petani atau pedagang biar tahu lah ini kedondong regopiro kedondong ini harganya satu karung ada sebagian ini seratus 150 berapa 150 kalau ini 120 jadi kalau yang besar-besar ini 150 yang ini 125 lah ini ya satu satu karungnya apa yuk satu karungnya ini ini jadi dari atas ke bawah tembus kelihatan karena pakai jaring ini yang besar-besar 150 yang kecil 125 apukat-apukat seperti itu minimum itu 400 400 400 ini ABC atau ABC ya jadi kalau beliau buka tanya ABC kalau ABC itu besar sedang kecil ada semua campur pak ini ini sudah laku ini Pak Sinten Pak 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 Zuhud Pak Zuhud dari mana Pak Zuhud dari Pogedang ya ini apa ke Laos harga Piro biasanya perkiraan jai 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 apa jai 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 baik makasih Pak Zuhud Pak Sinten Pak Pak dari mana Pak Satomo dari Janjang Wulung jauh ya teman-teman nah ini ini tandanya sudah laku macet ya ini jadi teman-teman seandainya main kesini seandainya tidak beli tidak apa-apa tapi suasana seneng untuk pasar tradisionalnya mulai dari tempatnya Nangka Peti Pisang loh ini durian Siwalo Siwalo ini yang tadi malam masih belum laku ya teman-teman ya itu tadi malam minta harga Rp40.000 nah Siwalo itu minta harga Rp40.000 ke saya harus diambil semua saya mau beli Rp50.000 tidak dikasih itu namanya Siwalo katanya teman-teman ya nanti lain waktu saya kata ada yang di Ecer saya akan beli Siwalo ini biar tahu rasanya seperti apa mirip seperti Black ID tapi bukan ya teman-teman ya loh ini ini durian lato-lato durian lato-lato seperti itu ya teman-teman ya ini durian bervariasi mau durian lato-lato seperti ini harganya kurang lebih Rp5.000 loh itu ya seperti ini sudah laku Rp15.000 katanya teman-teman ya ini Rp15.000 tapi harus beli satu keranjang yang atas besar yang bawah kecil campur ya karena Rp15.000 katanya teman-teman ya nah lain-lain ini Pak Bumuda ini sutiran sutiran ya oh sutiran nah itu katanya Bumuda dijelasin itu sutiran Rp5.000 yang sutiran sutiran ini Rp5.000 tapi harus dibeli satu keranjang ini Rp15.000 katanya ya teman-teman ya ya baik makasih Bumuda ya oh ini ini durian banyak di daerah sini itu durian dari Desa Petung kebanyakan dari Desa Petung daerah sini ya teman-teman ya banyak durian kasminnya ini ini si Laron Laron lagi ini Pak lokal 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 bangsa upit telek yang tiga perkirahan orang atuh sekret ini 250 yang besar ya teman-teman 250 150 100 150 itu teman-teman ya bukan banjir hadiah banjir apa nah jadi sekarang masih panen raya banjir durian harganya masih murah meriah oh ini rego rego pira ini rego pira sampean ini kok lemas ini pira ini Pak Satima rego 25 tapi bisa ditawar ya bisa ini Pak Satima katanya harga 25 ribuan ya tapi bisa ditawar seperti ini punya Pak Satima dari Petung diorang lokalan biasa rego pira ini Pak tidak punya 15 ribuan ini harga 15 ribuan katanya teman-teman ini harga 15 ribuan ya teman-teman perdurian jadi bisa satu ikat seperti ini bisa beli satu ikat seperti ini teman-teman perdurian harga 15 ribuan 150 berarti isi berapa isi 10 Pak berarti ya nah itu ada isi 10 minta harga 15 ribuan jadi 150 per satu ikat seandainya sepakat harga bisa dicokit Pak bisa dicokit Pak ya seandainya beli sepakat harga minta dicokit bisa ya Pak Sinten Pak 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 Kari Pak Kari dari mana Pak Kari dari Ampel Sari oh dari Ampel Sari ini ya ini dari Ampel Sari ini 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 durian ya sepakat harga dicokit coba 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 ini kita buka biar tahu silanda si telur-selur bagus ya kita tahu silanda yuk kan buka harga 20 iya harga piro ketul ampe aku yang penting Oh barangnya aku jelas ini siop anway plecernis tuh ini ini silanda buka-buka lu ini silanda temen-temen ya ini durian silanda kan ini di tumpuk dari situ biar tahu ini durian silanda lu josi bismillahirrahmanirrahim Pak coba 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 nuan silanda si perut temen-temen ini cocok-cocok tuh masuk dah masuk waduh ini tebel silanda Pak dari mana sampai Pak dari petong dari petong dari malang Pak Sinten Pak saya Alvan Alvan dari malang saya korban dari youtuber salah satu mas ini diposting di YouTube saya mencoba ke sini bener nggak ngomongan mas ini youtuber ini maka saya buktikan saya berangkat di malang jam tiga sampai sini tadi jam 6.000 ya ternyata bener bener mas youtuber ini ya sip mantap mas silanda silanda itu mantap ya silanda ya mantap kita kan disampaikan bos dari malang apa jenengnya Widow Widow dari malang Mas Mas apa jenengnya Mas Reza ya enak silanda Mas yo mantap ya tebel Mas yo sayangnya di luru bos yo silanda sayangnya di luru ada yang jatuh ada yang jatuh ada yang jatuh ada tragedi tragedi ya teman-teman ya ini ada durian sini di kemantan ini ini si kemantan jadi kemantan ini durinya mirip-mirip durian kasmin saking yang bulat durinya si kemantan rasanya manis-manis apa jenengnya manis pahit manis pahit si kemantan ya terus leasing ikis apa jenengnya silanda silanda ini manis tebel agak kuning ya teman-teman si kemantan nya tebel juga tebel juga oke manger kopi rata duwe ganti rebos Bapak dihitung sih Mas Mas Udi eh Mas Udi lima sudi itu aja Mas apa Hussaini Hussaini Mas apa jenengnya Mas Sardi Mas Sardi kok Hussaini siapa nih Pak Sardi Pak Sardi Pak Saini nanti kita coba nanti ya dibuka di rumah yang satu si kemantan ya yang ini si kemantan nya ada dua jenis yang satu silanda silanda warnanya agak oran tebel ya teman-teman enggak aku mampingi mimpi 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 dutup beda sawit aja sawit aja pikir ini karena aku tadi malam beli dari desa Gale seperti ini ini putih putih kuning didik ya enggak terus bijinya tipis seperti saya punya aku tadi malam ya nggak tahu sih ya karena beda desa tuh beda anu jadi ya di besok sini pandel ini masih banjir durian panen raya seperti ini ya tuh ini harganya kurang lebih mata pergopiro ini kalau harga rute 15 ribuan kalau harga rute hitungannya ya temen-temen ya masih murah meriah ini ya temen-temen ya Pak Sinten Pak Pak Tony belum dapat apa sudah dapat harga berapa Pak tadi Pak Rp15.000 lainnya temen-temen ya kalau seandainya mau cari duiran silanda ataupun si mantan ini bisa ke mas jeneng-temen hasilin Sopo Pak Saini Pak Saini Pak Saini Pak Saini ya tanya memang Saini loh ini ya temen-temen ya loh ini temen-temen ya udah durian ya bervariasi bervariasi harga durian masih murah meriah temen-temen ya loh ini oh ini ada itu campuran silaron ya siwong katanya itu oleh Rgopiro Mas awas-awas oleh Rgopiro selawai perdurian ya apa-apa ini kaya durian nano ini ya apa jenis silanda kalau tidak salah kaya tidak tahu sih mirip-mirip aku oleh juga ini oke ini baik dari mana sampai mas Tukar Surabaya Mas apa jenisnya Alek Mas Alek sama Mbak Mbak Gita Mbak Gita tak apa-apa keliling-keliling lah ini punya Pak Pak Sopo jenisnya Pak Seleng lah ini cari-cari ini durian besar-besar ini tuh ada Silaron Kasmin Kasmin ada lu ini bagian durian-durian besar ini lainnya yang dari mana Probolinggo wah Pak Sopo jenisnya Pak Aji ya dari Probolinggo ini saya belum dapat tahu Pak Aji durian-besar ini keliling ya keliling ya wah woi kok oleh woi kicu sih ya besar-besar ya oleh durian opoi ini bingung pasang ini bingung ya teman-teman Pak ini Rgopiron sampai Pak ya Pak Rgopiron perikete oh enggak iki oh suidaur kesuidaan perdurian oh ini harga 60 ribu perdurian katanya tapi bisa ditawar Mas bisa oh itu bisa ya tapi mingung ya tergantung nanti bisa tawar-menawar harga pas loh itu ada banyak kasmin ya rata banyak kasmin ya ini banyak kasmin ya teman-teman ini sila lokal-an bukan Silaron eh Mas i durian apa mas jenis opong ini Mas lokal-an ya lokal-an ya duduk sila enggak mas duduk ya keliling-keliling ya teman-teman ya banjir durian banjir durian di hari Sabtu ya teman-teman ya kadang saya mau cari informasi harga ini orangnya enggak ada teman-teman ya orangnya enggak ada kalau durian banjir banjir durian nih oh ini ini tandanya sudah laku uang besar kasmin jumbo-jumbo ya teman-teman ya berapa wih oh teman-teman ya oh jualan kecil-kecil lain ya teman-teman bervariasi harganya masih 5 ribuan yang masih banyak ya tergantung kualitasnya jadi sekarang saya nggak bisa lama-lama karena saya mau bekerja lah seperti ini ini harganya kurang lebih antara 3.000-5.000 seperti ini ya seperti ini loh 3.000-5.000 tapi harus dibeli semua loh ya teman-teman ya 5.000 ini 5.000 loh ini 5.000-an dari tempuran kemarin mak yuk wah ini harga 5.000-an loh perdurian harga 5.000-an 5.000-an loh seperti ini ini si manten ini rasanya manis pahit bukan silandak yuk silandak silandak yuk silandak lo cok bu coba mas coba mas coba mas pulang pulang ini kotak kudududu tunggu-tunggu tunggu-tunggu mau di subscribe tapi jangan di subscribe pos untuk pandaan atau waktu dikit oh pandaan siapa ya panda mas apa jeninya mas Usman dari pandan siapa ya Bikri Bikri sama mbak Vita ah Vita ya mas Usman ini aduh sepuranya ya mas yang siap makan siap makan kabel ini mas siap makan kabel ini mas ya coba 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 buka kabel ini apa yang makan mendem mas tak beli ya mas makasih ya kalau saya butuh maneng tak cari sampean ya nah itu temen-temen ya buka lagi kak kastanya coba disi ini jil jil temen ta yakin ta sampe ya yakin ta udah enak sisi nili pisana udah hidur meru rasa nising kalau ini dari Surabaya pak Sinten pak galio pak galio dari Surabaya mana pak Surabaya Selatan Surabaya Selatan sama ibu ibu jesi Ini bervariasi ada durian Kasmin Ini Kasmin Bagus-bagus Ini Silaron Harga berapa ini Rp650 Rp650 semua Ini kurang bagus Banyak ya Murah-murah Rp760 dapat berapa durian Rp40 Rp50 Rp56 Rp26 durian berfarsi besar-besar kecil-kecil Harga sama kecil-besar Sama-sama Tak tinggal Terima kasih